Biasa warga menggelar aksi punjuk rasa di depan perusahaan PT KL Agrofood di jalan Haurwangi Kabupaten Cianjur berakhir ricoh. Merasa kesal dengan janji perusahaan yang tak kunjung ditepati, warga membulkade jalan masuk dengan membuang pasir batu di depan pintu gerbang perusahaan. Sebanyak 200 orang warga desa Negla Sari Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur siang tadi menggelar aksi demo di depan pintu masuk perusahaan PT KL Agrofood. Mereka menutup akses jalan dengan membuang pasir batu di depan pintu gerbang perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kekesalan warga karena pihak perusahaan tak kunjung menepati janji untuk mempekerjakan warga setempat. Sebelumnya kerucahan pun terjadi dengan petugas kepolisian saat warga ingin merangsak masuk berusaha mendobrak pintu gerbang perusahaan. Beruntung petugas TNI Polri berhasil mencegah warga beraksi anarkis. Menurut koordinator aksi, TUTEM, warga menuntut janji yang selama ini disepakati dengan pihak perusahaan. Di antaranya perusahaan berjanji akan mempekerjakan warga setempat, namun janji perusahaan tak kunjung terrealisasi. Kami ketua RWT disini, kebetulan disini ada ketua RWT juga, ini ketua kami, wawasannya. Warga Kapung Negra Sari RWT 11 Desa Orwangi, sudah mengajukan permohonan atau keikutan yang sudah tertulis. Kalau di depan mungkin ada 7 poin, kalau tidak salah, kalau ada 9 poin, maaf ya. Nah itu sudah berkali-kali, kita memohon kepada pendapatan TNI Polri untuk mendapatkan jawaban yang dalam artian mungkin menguaskan kami. Jangan sampai ini sudah berlalu baru, karena beberapa kali kita bertemu, tapi sampai dengan saat ini jawaban belum ada. Belum ada yang pasti, juga belum ada yang terrealisasi. Baik, salah satunya pertanian yang berkait dari mereka, dari warga RWT 11, itu antara lain, tenaga kerja tokal, kemudian ada juga dari kutipan tentang memperhatikan prasarana, contoh, sungguh gombor. Kemudian yang poin ketiga, itu adalah meminta ID-nya diganti, karena mereka kurang puas atas jawaban. Sementara menurut pihak perusahaan menanggapi akan memperhatikan dan mempertimbangkan tututan warga. Secepatnya akan dilaporkan ke pemilik perusahaan, warga berjanji apabila pihak perusahaan belum juga menepati janjinya, warga akan terus menggelar aksi dengan membawa masa lebih banyak lagi.